Suasana harung menyelimuti rumah kediaman ARN. Bocah perempuan berusia 11 tahun warga kampung Cipadulun, desa Tanjungwangi, kecematan Pacet, Kabupaten Banung, Jawa Barat, yang ditemukan meninggal dunia di dalam karung yang tertutup tumpukan kayu dalam kondisi mulut dan tangan terikan telakban pada selasa malam kemarin. Penemuan mayat ini sendiri berawal dari kekhawatiran orang tua korban yang kini cecep dan naas karena korban yang biasanya pulang mengaji pada pukul 7 malam, namun hingga pukul 9 malam belum kunjung pulang. Setelah itu, keluarga korban bersama masyarakat dan petugas kepolisian langsung bergegas mencari korban sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, tepat di belakang rumahnya. Pas kekejadian, lokasi penemuan jenazah korban kini terpasang garis polisi, usai tim inapis dari Polresa Bandung melakukan olah TKP pada selasa malam kemarin. Menurut ketua RW setempat, diduga korban dicegat oleh orang tadi kenal sebelum sampai ke rumahnya, dan sempat menerima perlakuan kekerasan fisik di beberapa bagian tubuhnya, terutama di bagian kepalanya. Ya mencarinya ke semak-semak, kemana-mana, tapi kan ya agak ketemu dengan warga, kebanyakan, terus saya terakhir dengan Pak Ustadz Mamad mencari ke sana. Nggak ketemu juga, sampai ke sana sampai ke bawah gedam. Nah dari situ saya pulang lagi, langsung ke sini, ke rumah ini, langsung pas sama saudaranya, ya, Pak, ayo kita cari pakai motor gitu, barangkali bisa ke jalan atau kemana gitu kan. Nah saya mencari ke sana, terus di-share dulu melalui grup RW di desa, udah cari ke situ, ke situ, nggak ketemu. Nah saya pas pulang lagi ke sini, pas ada mobil polisi belok, nah saya ada di situ, panjangin, udah ketemu, udah RW gitu-gitu. Nah saya pas ketepunya nggak ngeliat, pas itunya, ya di TKP-nya nggak ngeliat ketemunya, terus saya langsung aja lemas aja gitu. Pak itu jam berapa pas pertama nyari warga itu, Pak? Kalau sama bapaknya sama, setelah itu jam setengah sembilan udah dicari sebenarnya. Malam ya itu? Iya malam udah dicari. Setelah diunggungkan di masti, baru warga rame-rame, Pak. Sebuah warga banyak yang turun rame-rame mencari, tapi nggak ketemu, ya itu aja semua ketemuan saya. Saya langsung mau pulang lagi, langsung ada mobil polisi masuk. Saya emang nggak ketahu temukan sama siapa. Tapi kondisinya seperti apa, katanya, Pak? Mas ditemukan yang sudah meninggal, tak tahu bapak. Ya, katanya udah meninggal, kan itu ada yang membawa takutnya masih hidupkan, masih bisa ditolong gitu kan, katanya tertutup. Ya katanya juga nggak ngeliat, takut masih hidup. Makanya dilihat dulu kondisinya. Itu diketemunya katanya di belakang rumahnya. Di gang sempit. Itu gang itu suka dilewatin orang nggak sih, Pak? Saya sih kurang tahu ya, karena itu baru semalam, baru tahu ada gang gitu. Udah lama sih nggak? Hingga kini jenajah korban masih menjalani proses autopsi di rumah sakit Sartika Asi, kota Bandung. Kasus dugaan pembunuhan sadis terhadap bocah perempuan berusia 11 tahun ini ditangani oleh Satreskrim Prolestra Bandung guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Muhammad Ramdan, Ayo Media melaporkan.